Saya Dediko Di video selanjutnya saya sudah compare keempat handphone ini Mulai dari display dan speakernya Kemarin juga sudah compare untuk performa gamingnya Di video kali saya compare lagi keempat handphone ini Kali ini yang kita compare adalah kualitas kamera dari keempat handphone ini Karena keempat handphone ini adalah handphone 2 jutaan yang bisa teman-teman beli saat ini By the way, sekedar info Keempat handphone ini menggunakan sensor kamera yang sama Sama-sama menggunakan sensor dari Samsung S5KJN1 Yang beresolusi 50MP Jadi di sini kita bisa lihat siapa yang tuning kameranya yang paling bagus Jadi langsung saja kita compare keempat handphone ini Pertama-tama kita kenalan dulu dengan keempat handphone ini Takutnya ada yang komplain Pertama ini adalah Poco M5 Untuk harga barunya di 2,3 juta rupiah Dan teman-teman mendapatkan varian RAM 4128 Kedua yang ini adalah TECNO POVA 4 Harga barunya saat ini di 2,4 jutaan Dan teman-teman mendapatkan varian RAM 8128 Yang ketiga ini adalah Infinix Hot 20s Untuk harga barunya di 2,3 jutaan Dan teman-teman mendapatkan varian RAM 8128 Yang keempat ini adalah Realme 10 Harga barunya di 2,8 juta Dan teman-teman mendapatkan varian RAM 4128 Di sini kita lihat lagi sensor kamera dari keempat handphone ini Keempat-empatnya sensor kamera utamanya di 50MP Menggunakan sensor dari Samsung S5KJN1 Keempat-empatnya pakai sensor yang sama Di sini yang beda adalah kamera depan dari tiap-tiap handphone ini Kalau Poco M5 16MP pakai sensor Omnivision Kalau TECNO POVA 4 8MP pakai sensor dari Samsung Kalau Infinix Hot 20s 8MP pakai sensor dari Galaxy Core Kalau untuk Realme 10 8MP pakai sensor dari Omnivision Kita langsung lihat hasil foto yang pertama Kita foto dynamic range Di sini ada tanaman dan juga ada langit dan ada awan Dan di sini bersyukur banget Jakarta lagi cerah sekali Di sini kalau Poco agak sedikit gelap Kalau Infinix dia lumayan terang Tanaman juga lumayan hijau Kalau TECNO juga agak sedikit gelap Kalau yang saya lihat di sini sih Yang cukup menarik itu di Realme 10 dengan Infinix ya Jadi ini bersifat penilaian saya ya Jadi teman-teman juga bisa silakan nilai sendiri Untuk hasil fotonya saya taruh full quality Jadi teman-teman bisa lihat Untuk foto yang kedua ini saya nggak nyangka banget ya Untuk Infinix sama Realme itu bagus banget ya Teman-teman lihat untuk awannya Langit birunya Kalau Infinix memang agak kebiruan Lebih oke di Realme ya Realme masih nggak terlalu biru Tapi untuk pohonnya juga lumayan terang di Infinix loh Ini berarti tuning kamera dari Infinix sudah mengalami banyak kemajuan loh Lalu untuk foto ini juga Empat-patnya sudah sama-sama bagus banget Untuk langit di belakang juga masih kelihatan semua Untuk pohonnya juga masih kelihatan hijau dan cukup terang Cuman Poco dia agak sedikit gelap ya Infinix, TECNO, Realme Realme itu dynamic range-nya bener-bener mantep banget ya Langit birunya itu sangat kelihatan banget di sini Foto selanjutnya ini wah Infinix lumayan loh dynamic range-nya Nggak nyangka banget tapi memang agak biru banget Tapi kelihatan kayak hidup gitu guys ya Di sini posisinya juga sama ya Realme, Infinix, TECNO, Poco ya Poco dia warnanya kayak lebih santai sih Untuk foto bunga ini di sini malah yang paling soft warnanya itu ada di Infinix ya Kalau Poco, TECNO, ama Realme itu lumayan Warnanya juga lumayan vivid gitu Coba tes untuk warna kulit Di sini teman-teman lihat untuk band merahnya ya Infinix lumayan banget ya Di sini tuh merahnya itu bener-bener hidup banget Warna kulit juga enak dilihat Kalau Realme juga ada lumayan sih Merahnya juga di sini paling merah sih di Infinix ya Untuk foto daun ini Kalau yang saya sih keempatnya sudah sama-sama bagus banget ya Hijaunya dapet banget semuanya guys Lalu di sini saya tes pakai foto kamera belakang Ini sampel foto kamera belakang ya Makanya tangan saya taruhnya begitu guys Jadi buat saya bisa bedain antara pakai kamera depan atau kamera belakang Di sini ketika foto pakai kamera belakang sih Sudah sama-sama bagus banget ya Coba kalau kita lihat di sini yang paling bagus sih Realme lumayan Poco juga lumayan guys ya Tapi teman-teman lihat Dynamic Noise yang di belakang itu Kalau di Realme itu hilang Kalau Poco, Infinix sama Techno masih ada gitu langit-langit di belakangnya Untuk selfie-nya di sini Kalau yang saya sih paling terang itu ada Realme sama Poco lumayan bagus untuk selfie-nya guys ya Techno juga lumayan Tapi kalau disuruh pilih ini di antara Realme sama Poco sih untuk selfie-nya Di sini paling kurang itu di Infinix Di sini kita coba selfie lagi Di sini kayaknya untuk Infinix ini kayak terkena sinar matahari ya Di sini untuk Realme bagus Poco lumayan Realme sama Poco sih untuk selfie-nya itu lumayan bagus guys Di sini coba selfie lagi dan keempat-empatnya Dynamic Noise masih dapat ya Ini selfie Di sini kayaknya sih Poco kena sinar matahari ya Kalau yang tiga ini enggak Di sini Realme lumayan menarik Poco juga lumayan menarik Kalau Infinix agak kurang di sini untuk kamera depannya Techno juga masih lumayan Lalu kita lihat Night Mode Nah di sini sangat menarik Karena kalau Night Mode itu software tuning-nya paling bagus yang mana Di sini untuk Poco M5 memang agak lumayan Agak santai ya Di sini yang paling terang memang kelihatan di Infinix sama Techno Di sini kalau misalnya yang lebih pas sih ada di Realme sama Poco sih guys ya Poco yang lumayan oke sih Night Mode-nya ya Kalau Realme masih kayak kelihatan agak terlalu brightness gitu loh Tuh foto yang kedua juga masih sama Infinix memang terang banget Techno juga lumayan terang ya Jadi memang Night Mode-nya itu dibikin sangat terang banget Tapi di sini kalau yang saya sih paling pas itu ada di Realme guys Itu Night Mode-nya kayak pas gitu Enak dilihat Kalau Poco agak terlalu gelap di sini Kalau untuk Night Mode yang ketiga ini Kalau yang saya sih kurang lebih sama ya Jadi tergantung objek pas di foto sih kalau Night Mode ya Kalau ini kayak kurang lebih sama Lalu kita coba tes selfie ya Ini selfie di malam hari Dan di sini kenapa Realme paling terang? Karena Realme itu kamera depannya ada Night Mode-nya guys Sedangkan untuk ketiganya Poco Infinix sama Techno tidak ada Night Mode-nya Makanya tidak sebagus Realme di sini Di sini juga sama ya Jadi kamera depan malam hari itu Realme juara banget Karena dia ada Night Mode-nya guys ya Di sini kalau untuk ketiganya Techno lumayan sih Kalau Poco dia jadi warm banget ya Warna kulisnya jadi buru banget Kalau Infinix jadi putih banget gitu Ini adalah sampel perekaman 10.30x Burungan Realme 10 Poco M5 Hot 20s Hot 20s Dan Poco M4 Di sini Poco M4 yang lebih unggul untuk stabilizer Tapi kalau Poco M4 yang lebih unggul untuk stabilizer Tapi kalau Poco M4 yang lebih unggul stabilizer Dia kayak ngezoom gitu guys Dan untuk warnanya kayak Sedih banget ya Kita coba solat daun ini Oke Ini adalah sampel kamera Realme 10 Poco M10 Poco M5 Poco M4 Dan Poco M5 Jadi ini kamera depan Poco M10 30 fps Cuma di sini kelebihan keren Karena dia ada stabilizer Makanya dia paling stabil guys Jadi untuk kualitas kameranya Paling bagus yang mana ini Kalau kita cari yang terbaik Paling terbaik Memang agak sulit Jadi kadang ada di posisi ini Brand ini yang bagus Kadang di posisi ini Brand ini yang bagus Kadang posisi ini Brand ini yang bagus gitu Jadi tidak bisa kita Ambil satu unit Paling mutlak itu Tidak bisa guys ya Karena kayak ada kelebihan Dan kekurangannya masing-masing Di sini Di sini kalau foto siang hari Dynamic Rage itu Infinix lumayan banget Dia langit-langitnya itu Dapat banget Dan bisa bersaing dengan Realme loh Itu bener-bener sesuatu Peningkatan sih Untuk sebuah brand Infinix ya Lalu kalau untuk malam harinya Di sini paling oke Memang ada di Realme 10 Itu udah Wah Memang kelihatan lumayan oke banget Realme 10 ya Kalau kamera depan Juga Realme 10 Sangat menarik banget Poco juga udah lumayan sih Di sini Infinix Hot 20s Agak kurang Kalau kamera depannya Belum lagi Naik buat kamera depan Realme itu udah The best banget Sayang banget Dia ketiga itu Tidak ada Naik buat kamera depan Kalau ada sih Mungkin bisa bersaing gitu By the way Segini saja untuk Compare kualitas kamera Menggunakan keempat handphone ini Poco M5 Infinix Hot 20s Realme 10 Techno Popo 4 Di rank harga 2 jutaan Dan Teman-teman silahkan pilih Pilih yang kalian mau gitu Untuk kameranya yang sesuai Dengan karakter kalian Terima kasih buat teman-teman Yang sudah nonton video ini Like kalau teman-teman suka video ini Share jika video ini bermanfaat Kita akan ketemu lagi Di video selanjutnya Selanjutnya Salam HP 2 jutaan